Nah saya mau tidak percaya soal spekulasi tiga periode ini. Mau tidak percaya? Iya, tapi masalahnya ini ada orang seperti Kodari yang ngomong begitu. Saya juga bingung, kok gak ada angin, gak ada hujan tiba-tiba ngomong Jokowi Prabowo. Kemudian ada Ari Puyono juga. Tapi begini, ini kan ada dua hal. Tapi kan bukan hanya baru-baru ini, 2019 pun wacana itu muncul. Bahkan muncul dari politikus yang ada di MPR. Iya, tapi kan kalau politikus biasa. Tapi kalau surveyor ngomong begini kan agak meresahkan. Jadi kegaduhannya justru bukan muncul. Justru terakhir ini, gara-gara omongan Kodari. Terus terang saya bukan ngomongi tiga periode. Saya ini bicara mengenai Jokowi dan Prabowo. Yang kebetulan ya, pada saat ini dan selama ini menjadi imajinasi politik orang Indonesia. Tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini, begitu loh. Jadi ketika mereka ini tidak bersama-sama ya, 2014-2019, maka kemudian ya karena ya saya... Sekarang bersama-sama loh, sekarang Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Dan pada saat ini ketika sudah bersama-sama, menurut saya secara garis besar ya, politik Indonesia itu stabil. Ada catatan juga bahwa begitu Prabowo bergabung dengan Jokowi di dalam kabinet, itu huaksnya turun 80 persen kok. Pembelahan yang terjadi, imajinasi politik masyarakat Indonesia mengenai pemimpin mereka, itu begitu dalam. Lalu kemudian kita punya sejarah republik yang begitu katakanlah secara ideologis berbeda. Ditambah dengan setting kita sekarang ini media sosial, di mana manusia itu hidup dalam dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya, dan kita tahu bahwa dunia maya itu begitu berpengaruh terhadap pandangan orang, maka kita sebetulnya ketika kita membiarkan nanti polarisasi yang terjadi 2014, 2017, 2019, pada tahun 2024, maka nanti kalau terjadi tawuran nasional, terbelah, tidak bisa ketemu antara calon presiden. Dan mau ngomong apa kita gitu loh, lebih baik saya dibully, lebih baik saya diserang pada hari ini, ini gagasan saya, ya barangkali diterima, barangkali dipikirkan, begitu, dan bisa juga ditolak. Mengapa tidak? Ini baru bab permulaan, ide ini baru diintroduisir, dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide dan gagasan ini. Biasa ide dan gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang ya, yang istilahnya itu tidak linear, itu memang di awalnya itu banyak yang nolak, tapi nanti setelah ini disampaikan, mungkin mulai berpikir, sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu loh, oh ternyata kalau dua ini bergabung, asik juga gitu. Dan saya yakin malam ini, mulai banyak warga negara Indonesia yang bermimpi tentang Jokowi dan Prabowo. Terima kasih.